disini iya kita ingin melanjutkan guys langsung saja ini one two three four Oke sebelum kita melanjutkan guys Mama mau informasikan bahwa mengkonfirmasi bahwa ada kemarin kita ada yang tidak bisa membuktikan ya mana ya ini guys nah sifat 29 ini tersangkal ternyata guys jadi sifat 29 ini tidak valid dan ini salah ya jadi jangan dipakai ya guys sifat ini ternyata tersangkal dia dengan ini Z6 kalau ada dua generator ya misalnya ya nol tambah nol sama dengan nol modulo berapa berapa 6 ya bener gak dan 3 tambah 3 sama dengan nol modulo 6 nah apakah artinya nol sama dengan 3 tidak kan nah jadi ini tersangkal oleh ini guys berarti tidak bisa dua A sama dengan B ob itu mengakibatkan A sama dengan B nah itu sekedar informasi saja berarti nanti apa ya jangan dipakai ya diorama yang sifat 2.9 nih lagian gak penting juga hahaha ini sudah ini record Oh ya sudah dikati oke eh eh kita lanjutkan ya materi kita terlalu halaman dulu nih kita lanjutkan materi kita sampai mana kemarin eh eh formatasi grup faktor ya saya mau lanjut ke grup faktor gimana grup faktor ini ini dia oke di sini ada grup faktor guys sebelum membahas tentang grup faktor terlebih dahulu kita ingat kembali tentang relasi ekivalensi masih ingat guys relasi ekivalensi yang mamang jelaskan di matematika diskripsi matematika diskripsi diberikan melalui kosong satu relasi ini disebut ini ya berlas refleksif simetris dia berlaku seperti ini ya hai 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 refleksif kalau dunia setiap ini kalau simetris dia ini mengakibatkan ini ya Hai dan transitif Hai gimana ya relasi ekivalensi itu orang-orang tidak salah memang jelaskan dimana ya ya intinya adalah relasinya adalah ini simetris simetris transitif tuh seperti itu ya jika a berrelasi dengan a asap a berrelasi dengan dirinya sendiri kemudian jika a berrelasi dengan b maka b berrelasi dengan a kemudian jika a berrelasi dengan b dan b berrelasi dengan c maka a berrelasi dengan c itu adalah relasi yang ikutan ini ya masih kevalensi namanya oke kita punya depresi 52 berikut ya berikan gimana tak kosong g dan relasi ekivalensi kata kanan ini ini ya eh eh lambangnya untuk setiap anggota g depresikan kelas ekivalensi a yaitu kumpulan a Hai gimana b anggota g yaitu anggotanya adalah seluruh anggota g yang ekivalen dengan a nah itu namanya eh kelas ekivalensi a guys Hai kenapa disebut kelas karena dia membentuk ee himpulan G itu menjadi berkasta-kasta ya berkelas-kelas Hai dan tidak ada satu anggota yang mempunyai dua kelas sekaligus gitu oke himpulan seluruh kelas ekivalensi yang terbentuk yaitu nah sekarang kita himpun guys sekarang kita himpun seluruh kelas ekivalensi yang terbentuk pada G yaitu kita lambangkan dengan begini ya G dengan kelas ekivalensinya ini ya itu isinya adalah seluruh A seluruh kelas ekivalensi A dimana A itu berjalan di G disebut ruang kosan G relatif terhadap relasi ini ya Hai nah ini ya ruang kosan G ya jadi kalau di minta ruang kosan itu apa jadi ini ini up to relasi ekivalensinya ya tergantung relasi ekivalensinya nah karena dia bukan relasi ekivalensi maka tidak bisa dibentuk bracket ya nah itu gagal deh kita membentuk bracket oke sekarang punya sifat begini ya kita punya sifat 53 ini diberikan G dengan relasi ekivalensinya ini ruang kosan dan AB yang lagi berlaku A kongroen kongroen A kongroen B jika hanya jika A bracket A A bracket sama dengan B bracket bukti Maman buktikan satu arah saja ya ini diketahui diketahui A ini ya artinya A anggota B bracket A anggota B bracket A anggota B berlaku A kongroen B ya dan ini dia ekivalensi dengan A berdasarkan ini akibatnya A anggota A kongroen A ya jadi A anggota A bracket A anggota A bracket dengan kata lain B bracket subset A bracket lanjut ya nah seperti itu kemudian dengan cara yang sama dengan cara yang sama dengan cara yang sama ini kesini ya ini kesini nih cara yang sama diperoleh A bracket A sama dengan bracket B ya nah gitu guys ya jadi begitu cara membuktikan relasi ekivalensinya eh apa ya A bracket sama B bracket nanti kalian buktikan sebaliknya ya kalian buktikan sebaliknya bahwa ini akan berakibat ini ya pastinya sih sudah pasti ya ini lebih mudah nih dari sini ke sini nih masih lebih mudah itu kalian gampang ya kemudian sifat 5.4 diberikan di dengan ruang kosong ya dengan relasi ekivalensinya yang seperti ini double gelombang ini sama dengan ya tapi belum benar sama dengan sih ekivalen sih biasanya dan AB yang ditagi berlaku jika A tidak ekivalen dengan B jika hanya jika bracket A diiris dengan bracket B itu hasilnya sama dengan kosong ini ya memang buktikan dari begini ya diketahui bracket A iris bracket B ini sama dengan kosong artinya artinya apa A tidak ini ya wah sudah jelas ini A ini gini aja A bukan anggota di bracket dan artinya lagi atau akibatnya A tidak ekivalen dengan B nah gitu guys nah untuk yang dari sini ke sini itu nah dari sini ke sini kayaknya bisa nih juga nih diambil sebarang kita kontradiksi saja guys kita kontradiksi andaikan ada Y anggota A iris B bracket ya artinya A ekivalen Y dan Y ekivalen B karena ini adalah operasi transitif maka A ekivalen B kontradiksi dengan ini ya atau ini kontradiksi 10 23 23 23 24 25 26 26 23 24 48